Sebanyak 37 etnis rohingya tiba di Tempat Pendaratan Ikan, TPI, IDI Rayuk, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, Kamis, 14 Desember 2023. Informasi sementara dari petugas kita di lapangan mereka tiba subuh sekitar pukul 5.30 WIB, ujar. Sekretaris Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik, Kes Bangpol, Aceh Timur DRS Syamsul Bahri saat dikonfirmasi serambinius.com. Syamsul mengatakan pihaknya mendapat informasi dari warga bahwa etnis rohingya sudah ada di TPI, IDI sekitar pukul 5.30 WIB. Mereka masuk lewat TPI, IDI Rayuk, Kecamatan Darul Aman. Semuanya berjenis kelamin laki-laki. Saat ini ke-37 etnis rohingya itu sedang ditangani oleh pihak Kes Bangpol, Aceh Timur. Warga tolak rohingya. Sementara itu wacana pemindahan pengungsi rohingya ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Gayolues mendapat penolakan keras dari warga setempat. Isu relokasi pengungsi rohingya itu berhembus kencang sejak Selasa, 12 Desember 2023, sore. Saat ini sebanyak 1.600an pengungsi rohingya tersebar di sejumlah titik di Provinsi Aceh. Pada Selasa sore, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan Gayolues melakukan rapat dengan pemerintah Aceh. Dalam rapat tersebut juga hadir perwakilan dari Badan PBB Urusan Pengungsi, UNHCR, dan International Organization Migration, IOM. Awalnya pemkap Aceh Tamiang bersedia menyiapkan lokasi penampungan sementara. Namun saat pertemuan berlangsung, sejumlah warga yang menolak kedatangan etnis rohingya ini melakukan aksi protes menggunakan alat pengeras suara.